Badan Pengawas Pemilu Palopo mengungkapkan adanya lima oknum pegawai pemerintah di lingkup kota Palopo yang terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara dalam konteks pemilu. Pelanggaran tersebut melibatkan lima ASN yang sengaja mengunggah foto dukungan yang cenderung mengarah pada salah satu peserta pemilu. Bawaslu Palopo mengungkap bahwa dari kelima ASN yang terlibat, empat diantaranya telah menerima rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para ASN tersebut adalah sanksi moral, di mana mereka diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Selain itu, terdapat kewajiban lain yang harus dipatuhi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh KASN. Bawaslu Palopo juga mengungkapkan saat ini terdapat lima kasus pelanggaran netralitas ASN yang sedang ditangani, di mana satu kasus sedang dalam proses dan empat kasus lainnya telah mendapatkan rekomendasi. Meskipun pelanggaran ini dianggap serius, namun Bawaslu mengklarifikasi bahwa hal ini belum termasuk dalam kategori pelanggaran berat, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukuman yang lebih berat. Bawaslu Palopo menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah kota Palopo agar tetap menjaga netralitas dan menjalankan tugas serta fungsi mereka sesuai dengan regulas yang berlaku. Netralitas ASN merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi, utamanya dalam menjaga proses demokrasi dan pemilihan umum yang adil. Ketua Bawaslu Palopo juga menegaskan bahwa pelanggaran serupa yang dilakukan ASN saat kampanye berlangsung akan dikenai sanksi yang lebih berat, bahkan dapat berujung pada sanksi pidana. Pada tahapan kampanye sudah ada saksi pidana yang mengatur hal tersebut sehingga ASN perlu menghindari tindakan yang dapat merusak integritas pemilihan umum. Ini kita tetap menghimbau kepada ASN yang mau terbaik di wangga ini. Bagaimana tetap netral dalam pelaksanaan pemilihan umum ini. Hal ini masih bisa di tolerasi ketika belum masuk ke dalam masa kampanye. Karena ketika masuk dalam kampanye, ASN yang melanggar tersebut sudah ada sanksi pidana di dalamnya. Untuk itu kepada sahabat ASN yang mengatur terbaik di wangga ini. Bawaslu Palopo berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dan melaksanakan pengawasan yang ketat selama proses pemilu berlangsung. Mereka juga berharap agar para ASN di seluruh wilayah dapat memahami pentingnya netralitas dan menghindari tindakan yang dapat merusak integritas pemilihan umum. Sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh masyarakat kota Palopo. Zulfi Kri mengabarkan untuk Koran Seru Ya, Seru Ya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.